Pemirsa, meski saat ini Kabupaten Tanjung Cabung Barat kerap dikuyur hujan, namun BPBD Tanjung Cabung Barat tetap menyiagakan personil Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan. Hampir sepekan terakhir, Kabupaten Tanjung Cabung Barat terus dikuyur hujan dengan intensitas sedang maupun lebat. Namun, kasus kebakaran hutan dan lahan akan terus menjadi titik fokus bagi BPBD Tanjung Cabung Barat. Kepala BPBD Tanjung Cabung Barat, Zulfi Kri mengatakan, meski saat ini kerap turun hujan, namun pihak BPBD akan tetap stand by personil Karhutla. Meski dalam beberapa bulan terakhir tidak ditemukan kasus Karhutla, namun bukan berarti kita lalai dalam hal penanganan kasus Karhutla. Karena Kabupaten Tanjung Cabung Barat juga merupakan wilayah rawan akan Karhutla. Ia mengatakan dalam penanganan Karhutla ini, sinergi baik dari TNI, Polri untuk tetap sangat diperlukan, sebab antisipasi Karhutla merupakan tugas pokok bersama. Selain itu, nantinya akan didirikan posko Karhutla, yakni di daerah Batang Asam dan Desa Muntialo. Untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, saya Kabupaten Tanjung Cabung Barat, sudah mempersiapkan sumber daya peralatan yang akan digerakkan ketika posko Karhutla, kemudian juga sumber daya manusianya. Dan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini tidak terlepas dari koordinasi yang intensif dengan TNI, kemudian dengan Polri, kemudian dengan dinas-dinas terkait seperti dinas perkebunan, kemudian perusahaan-perusahaan perkebunan yang memiliki regu pemadam kebakaran atau RPK. Nah, ini juga kita mengimbau untuk yang di perusahaan, terus saya regu pemadam kebakaran untuk stand-by, untuk dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Kita didirikan dalam waktu dekat ini ada posko yang bertempat di Muntialo, kecamatan Betara. Selain itu, Zulfikri juga berharap peran serta Kades dan Camat untuk tetap proaktif memberi himbawan kepada masyarakat mereka, yakni diminta untuk jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Surya Kurnia, One Check TV, melaporkan.